Setelah hengkang dari PDI Perjuangan, bakal calon wakil Bupati Boyolali dari Koalisi Kim Plus, Dwi Fajar Nirwana, menjadi kader Partai Golkar. DPD Golkar Boyolali semakin optimis pasangan Agus Irawan dan Dwi Fajar Nirwana bakal semakin solid untuk memenangkan pilkada Boyolali. DPD Partai Golkar Boyolali menggelar konsolidasi partai untuk pemenangan Agus Irawan dan Dwi Fajar Nirwana dalam pilkada Kabupaten Boyolali. Dalam konsolidasi ini, Ketua DPD Golkar Boyolali menyerahkan kartu anggota Partai Golkar dan Jas Warna Kuning kepada bakal calon wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, yang sebelumnya merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Boyolali. Ketua DPD Partai Golkar Boyolali, Bu Adi menyebut, Partai Golkar adalah salah satu partai terbesar dalam koalisi Kim Plus yang mengusung pasangan Agus Irawan dan Dwi Fajar Nirwana. Sosok Agus Irawan sendiri saat ini sudah menjadi kader Partai Gerindra, sementara Dwi Fajar Nirwana setelah hengkang dari PDI Perjuangan diminta oleh DPP Partai Golkar untuk menjadi kader Partai Beringin Boyolali. Itu adalah perintah dari DPP Partai Golkar, karena Partai Golkar adalah partai terbesar pengusung calon wakil kita. Kebetulan Pak Agus Irawan sudah masuk ke Partai Gerindra, Bu Fajar, dan pesan dari DPP Partai Golkar untuk ditarik ke Partai Golkar. Pasangan Agus Irawan dan Dwi Fajar dalam kontestasi Pilkada Boyolali memiliki visi Boyolali maju, berdaya saing, dan ramah investasi. Dimintai tanggapan oleh media, Dwi Fajar Nirwana hanya menyampaikan permohonan doa restu agar pihaknya bisa menang dalam Pilkada Boyolali bulan November besok. Hari ini kita akan berdaya selatu rohmi dengan keluarga besar Partai Golkar. Mohon doanya saja, semua demi kebaikan Boyolali yang lebih maju, nyaman diunir, berdaya saing, dan ramah investasi. Kenapa akhirnya memilih? Mohon doanya saja, nanti kita ketemu lagi. Jangan cepat lagi. DPD Golkar meminta seluruh kader untuk kerja keras, kerja cerdas, dan ikhlas untuk Agus Fajar yang kini sudah jadi bagian Partai Golkar. Taufik Irvani, Semarang TV Terima kasih telah menonton!